Iya mbak kemarin, masih ingat? Nggak? Nggak ingat nih bro? Ada yang lain lagi? Kalau misalnya kalian punya jeruk Terus misalnya lemon Di saring Oh di saring, di peras Jadi ada beberapa teknik Yang bisa kalian gunakan Untuk membuat Pengolahan ya, olahan makanan Atau minuman yang berasal dari buah Oke teman-teman? Teknik-tekniknya itu Nah berikutnya Jadi kemarin kalian sudah Kemarin kalian sudah Menggunakan resep ya teman-teman ya Untuk kelas 7D Iya kan? Nah ibu sudah melihat semuanya Ya mungkin ada kelas 7D Ada yang belum mengumpulkan Kalau nggak salah ada 4 orang ya Nanti silakan ibu beri kesempatan Buat berproses ya Mengerjakan Lalu bisa dikumpulkan Nah kalau teman-teman yang sudah Mengumpulkan Pasti ibu sudah komen di Google Classroom ya Silakan nanti resepnya itu Dipilih salah satu Kalau misalnya memang Tidak harus diulangi Dipilih salah satu Sesuai komen dari buah Berarti nanti Nanti bisa kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing teman-teman ya Sudah siap semuanya? Sudah siap praktek belum? Malahan sudah direkam Oh malah sudah direkam Oke baik Siapa ini? Kui Tera ya? Oke Terima kasih Kui Tera Lalu siapa lagi yang sudah praktek? Saya cuma siapin bahan-bahannya doang Oh iya oke Steven Memang hari ini Memang hari ini itu Proses ini ya Meniapkan bahkan Nanti kalau misalnya memang Hari ini tidak bisa praktek Mungkin besok Atau mungkin hari lain bisa Ya Jadi untuk kali ini Ya Ada yang mau disampaikan? Bu batas waktunya kapan itu? Oh batas waktunya Nanti ibu akan disampaikan ya Baik Terima kasih ya Siapa tadi Calvin ya? Baik Nah disini Selanjutnya Ibu nanti akan mempraktekan Mungkin memberikan contoh Mungkin sangat sederhana Bisa kalian praktekan di rumah juga Sesuai resep kalian Sesuai resepnya masing-masing ya teman-teman ya Nah disini ibu Minggu lalu sudah menyampaikan Tentang resep dari Membuat salat buah ya Kalau tidak salah teman-teman ya Membuat salat buah ini seperti apa Nah disini bisa Disini ibu sudah punya bahan dan alat Yang sudah disediakan Sudah terlihat semua teman-teman? Bisa dilihat? Sudah Mungkin kalau ada yang mau membuat video Seperti ini boleh ya Jadi ibu sudah menyiapkan Disini ibu akan membuat salat buah Salat buah-buahan Jadi ibu menggunakan lima buah Lima buah yang sudah ibu siapkan Disini ada semangka Semangka Lalu ada ini apa ya? Anggur ya Lalu sudah ibu potong-potong yang pasti ya Sudah ibu potong dadu Lalu ada melon Lalu selanjutnya ada Ini manga Manga yang sudah ibu potong dadu Kecil-kecil Lalu ada buah pisang juga Yang sudah ibu potong Nah disini buah-buah ini Nanti kita gunakan Lalu selanjutnya Bahan yang lainnya Ibu menggunakan mayonez Ada yang tahu mayonez itu dari bahan apa? Putih telur campur minyak Iya Minyak-minyak nah berarti ya Terus sama putih telur Lalu bisa kalau ditambahkan cukai ya teman-teman ya Tapi ibu ini Atau mungkin Pakai yang jadi boleh Jadi tadi Kalau mayonez itu Campuran dari minyak nabati Lalu telur ya Putih telur Dan cukai bisa Terima kasih Christopher Christopher Edo ya tadi ya Ya bu Tadi mayonez sudah Lalu ada yoghurt Ya seperti ini Kalau yoghurt itu dari apa ya teman-teman ya Ada yang tahu? Ini dari Buah-buah terus campur susu gitu ya Iya oke Yoghurt itu ini ya Fermentasi Oke tadi Stephen tadi bilang Dari susu ya Jadi susunya itu di fermentasi ya Oke selanjutnya Selain yoghurt Ada ibu pakai susu kental Ya Susu kental manis Warnanya yang vanila Kebulannya Gitu Lalu ibu menyiapkan juga Untuk hiasan Yang ini ya Bisa pakai buah-buahan yang lain Atau mungkin bisa menggunakan daun lin boleh Ya kan Selanjutnya Selanjutnya Ini tadi bahan-bahannya Nah kalau alatnya apa bu? Nah ibu Nanti kalau misalnya perlu Pakai pisau ya Seperti ini Belek Untuk memotong Kalau misalnya perlu Lalu ibu menggunakan sendok Sendok untuk mencampurkan Dan untuk menyajikan Lalu jangan lupa Di dalam apa Di dalam pengolahan itu Kita perlu Alat untuk menyajikan Setelah kalian selesai Selesai berkarya Setelah selesai membuat Itu harus disajikan Di kaltil tadi Ya Nah disini ibu ada dua Tempat cadian Nah disini Mungkin berupa mangkok Disini berupa penuh kecil Boleh nanti dipakai Nah selanjutnya Ibu punya wadah Untuk mencampurkan Dari si adonan Nah Ya teman-teman ya Cukup sederhana ya Oke Jangan lupa Oke kemarin Sudah ibu sampaikan Tentang ini Mungkin di dalam Membuat olahan buah Membuat olahan Makanan atau minuman Dari buah Itu kita pernah tahu Mungkin secara-secara Dari Memolah Makanan atau minuman buah Itu apa Kira-kira buahnya Harus seperti apa Teman-teman Mbak Siapa yang mau ini Boleh Silahkan diaktifkan Buahnya harus segar bu Harus segar Oke Kesia Terima kasih Ada lagi Diamannya Silahkan Selain segar Apa Tingkat kematangan Tingkat kematangan yang Saksa Iya oke Steven terima kasih Buah itu juga harus matang Kalau misalnya Tidak matang juga Ini ya Nanti misalnya Pakai Apa Buah pisang Nanti mentah Ya Kita ini ya Mungkin Tidak cocok untuk dimakan Gitu Lalu ada lagi Selain itu Selain tadi Tingkat kematangan Sama mungkin buahnya harus Apalagi Yuk Bersih Berliana ya Berliana Harus bersih Tepat sekali Berliana Oke Terima kasih teman-teman Jadi tadi Paling tidak harus Buahnya itu harus matang Lalu harus segar Tidak busuk Tidak busuk Lalu harus bersih juga Oke Terima kasih semuanya Nah disitu mungkin Salah satu Apa ya Salah yang bisa kita Mungkin Sehariannya sederhana Tapi Kalau misalnya diterapkan Itu akan Oke Baik Disini Ibu langsung saja Akan Mempraktikan Mempraktikan Membuat salat Ya teman-teman ya Bisa dicermati Yang pertama Ibu mau mengambil Buah-buahan Yang ada disini Ya Disini ada melon Ibu Masukkan ke dalam wadah Ya Ibu Ini memakai Mungkin Tuk porsi Ini ya Dua ya Dua porsi ya teman-teman ya Ibu mengambil Dua Melon Ibu ambil Secukupnya Lalu Lalu Ada lagi Buah Apa ini Manggur ya teman-teman ya Yang sudah ibu potong Menjadi dua Boleh nanti Dipotong bu Itu dipotong menjadi empat Boleh enggak Boleh Silahkan sesuai kreatifitas kalian Masukkan secukupnya Yang pasti harus dicuci dulu ya teman-teman ya Buahnya Lalu ibu ambil Manggur Itu kalau Misalnya buahnya itu enggak harus Seperti itu gimana Kalau bikin salah Kira-kira bisa enggak teman-teman Kira-kira bisa enggak Misalnya buahnya diganti Bisa 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 ya Oke Bisa Nah Ini semangka kemarin Memiliki kadar air yang Sedikit apa banyak ya teman-teman ya Banyak Banyak ya Oke Lalu ada juga Ini Bisa ya Benar-benar Beberapa saja Beberapa kubir Oke Disini ibu sudah mencampurkan Buah-buahan Ya Oke terlihat ya teman-teman ya Angkatnya buah Lalu ibu masukkan Ini Saus mayones Tadi dari apa teman-teman Mayones Kutih telur dan minyak Kutih telur dan minyak Boleh ditambahkan juga ya Oke Dia ini ya Asam Oke Ibu campurkan secukupnya Oke Oke Sesuai Lalu ibu tambahkan yogurt Yogurt tadi dari apa ya Yogurt tadi dari apa ya teman-teman ya Susu yang di fermentasi Susu dan buah-buah asam Oke Susu yang di fermentasi ya Oke Kalau misalnya kalian suka manis Manis bisa ditambahkan dengan Apa ini Susu kental ya Susu kental manis Ibu memakai susu kental manis warna Apa Rasa vanila Sorry Warnanya putih Kerem ya Oke Secukupnya Jangan lupa di dalam berproses juga harus dijaga Apanya teman-teman Harus dijaga keber Tanya ya Disini ibu akan langsung menyempurkan Menyempur Diaduk Hingga rata Oke Ini menggunakan teknik apa tadi Mencampur 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 ya Oke Mencampur Oke Nah ini Kalau dirasa sudah rata Lalu Kita sajikan teman-teman Ya Bisa kita Langsung sajikan Oke Nah disini Ibu memakai dua Dua tempat sajian Dua tempat sajian Yang sudah ibu siapkan Ini memakai piring Dan mangkok ya Ibu akan menyajikan Nah ini Boleh ditambahkan Misalnya Kalian mau menyajikan Ini ibu menggunakan madu Ya Menggunakan madu Yang ada di rumah kalian Apa kira-kira Boleh Ya Atau mungkin ada yang suka coklat Coklat kair Seperti itu boleh Ya Ini hanya untuk mempercantik Ya Percantik Dari Jalan buah-buahan Atau makanan Ya Kalau salat buah itu Termasuk Makanan Atau minuman Ya teman-teman Ya Makanan 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 Empat kali Oke Jadi ini silahkan Boleh berkreasi ya Teman-teman ya Untuk tampilannya Oke Ini karena besok Kalian Membuat karya Lalu di video Atau di foto Ya Di foto Boleh Di video Boleh Itu Nanti tampilannya Juga harus menarik Ya Nah Seperti ini Secukupnya dulu Nanti kalau misalnya punya Apa Punya daun min Atau seperti apa Boleh ditambahkan disini ya Kebetulan ibu Tidak membawa Maaf ya Oke Disini Piring Menggunakan piring Sudah Lalu ibu Menambahkan lagi Yang menggunakan Manko Manko kecil ya Ini untuk Satu orang Manko ini Untuk satu orang Manko ini Mungkin sambil Menunggu Apakah ada yang Mau ditanyakan Boleh Silakan Apakah pas lagi Bikin Buah Bikin Buah Ya Gitulah Itu Harus ada Ada mukanya Gitu Soalnya Saya Tidak pakai Muka gitu Maksudnya Ini Buat Yang penting Kamu menyampaikan Itu jelas Nanti Misalnya Pertama Kamu Seperti tadi Bu Fertin ya Menyampaikan Dengan Misalnya Pertama Itu Kebukaan Dengan Menggunakan Ucapan Salam Lalu Lalu Nanti 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 Berproses Boleh di Ini Ya Boleh Mungkin Sambil Yang sedang berproses Itu di foto Di video Jadi tidak Kalau misalnya Itu susah Makasih Miss Mungkin ada yang lain Sambil Bu Fertin Ini Menyiapkan Silahkan Bu Itu Alat Yang saya Piring Bulat Itu apa Bu Ya Siapa yang bertanya Ya Saya Bu Namanya Stephen Bu Siapa Stephen Oh Stephen Oh Stephen Stephen Gimana Stephen Itu Bu Yang Alat Yang Piring Bulat Itu Apa Bu Maksudnya Itu Bu Alat 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 Ini speaker Stephen Ini speaker Jadi Bukan Untuk Pengelolaan Ya Makasih Spiker Ya Nah Ini Bu Ini Biar Biar Apa Lebih Lebih Cantik Untuk Tampilan Dari Salat Bu Biar Ibu Ibu Menambahkan Lagi Kalau Misalnya Kalian Punya Strawberry Atau Daun Boleh Pakai Nah Disini Karena Ibu Tidak Ada Ini Ya Tidak Ada Strawberry Ibu Pakai Yang Ada Saja Gede Ini Cukup Sederhana Sekali Bisa Ditampilkan Seperti Ini Lalu Ibu Akan Menambahkan Mungkin Tidak Dari Biar Terlihat Segar Menari Silahkan Nanti Dalam Penyajian Sesuai Kreasi Kalian Oke Nah Sebenarnya Ini Pakai Daun Min Itu Lebih Segar Gitu Ya Tapi Tidak Bapak Nah Disini Dari Seperti Ini Teman Teman Boleh Sudah Disajikan Sudah Ibu Sajikan Sangat Sederhana Ya Sangat Sederhana Sekali Disini Sudah Jadi Untuk Salat Salat Buah Ya Ini Yang Ada Di Piring Piring Kecil Lalu Disini Bisa Menggunakan Mangkuk Ya Bisa Disajikan Sesuai Kreatifitas Kalian Di Dalam Proses Mengolah Itu Nah Selain Ini Penyajiannya Selain Ini Bagaimana Bu Selain Ini Bisa Sausnya Itu Dipisah Boleh Ya Teman Kalau Membuat Salat Buah Boleh Ya Atau Dan lain sebagainya Kemarin Ibu Sudah Menyampaikan Ya Oke Nah Mungkin Cukup Ya Praktiknya Cukup Sampai Disini Terus Ibu Juga Ini Misalnya Kalian Sudah Berkarya Minta Tolong Orang Rumah Boleh Orang Tua Kalian Boleh Kakak Kalian Ya Suruh Mencicip Ya Minta Tolong Mencicip Apa Olahan Dari Olahan Dari Mungkin Olahan Makanan Atau Minuman Kalian Ya Disitu Silahkan Disuruh Nicip Sedikit Nanti Setelah itu Boleh kalian Makan Mungkin Minimal Dua orang Boleh Misalnya Bu Saya Ini Mungkin Siapa ya Gak punya Pakak Atau Mungkin Adik Boleh Atau Mungkin Ini Tetangga Boleh Tapi Tetangga Terdekat Saja Karena Tidak Boleh Keluar Keluar Jauh Ya Teman Ya Silahkan Dicicip Mungkin Orang Kua Boleh Kakak Lalu Setelah itu Diatakan Nanti Bisa Dicantumkan Di LK Yang Sudah Ibu Berikan Jadi Sudah Ibu Sampaikan Di Aktifitas Yang Keempat Ini Setelah Kalian Membuat Reset Reset Itu Nanti Kalian Plastikan Di Rumah Nanti Kalian Ambil Satu Reset Plastikan Di Rumah Lalu Bisa Kalian Video Atau Difoto Boleh Kalau Misalnya Difoto Nanti Dicantumkan Dimana Nanti Sudah Ibu Berikan Di Google Classroom Silahkan Nanti Dibaca Harus Harus Ada Yang Mencicipi Juga Sebagai Penilaian Mungkin ada Yang mau Ditanyakan Boleh Enggak Bu Sendirinya Yang Mencicipin Oke Kuih Tera Jelas Sekali Yang Pertama Itu Kalian Dulu Yang Mencicip Mungkin Waktu Dalam Proses Membuat Itu Tapi Yang Kedua Nanti Orang Tua Atau Mungkin Kakak Kalian Boleh Ambil Dua Orang Oke Yang Dibilang Mungkin Yang Dibilang Dari Sejati Apanya Pertama Tampilannya Dibilang Tampilannya Silahkan Diberikan Mungkin Minta Tolong Kakak Kalian Yang Mencicipi Tadi Memberikan Komentar Memberikan Komentar Kedahadap Tampilannya Lalu Yang Kedua Dari Segi Rasanya Dari Segi Rasanya Bagaimana Silahkan Kalau Misalnya Berupa Video Berarti Video Tapi Kalau Misalnya Berupa Foto Itu Boleh Kalian Ini Ketik Atau Mungkin Ditulis Ya Komentar Atau Sarannya Oke Tadi Siapa Kalvin Halo Kalvin 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 Tadi Tanya Tanya Tentang Detelainya Ya Oke Kalvin Untuk Detelainya Detelainya Itu Cukup Lama Satu Minggu Teman-teman Kalian Silahkan Boleh berproses Satu Minggu Berarti Ibu Ini Ya Hari Senin Eh Sorry Kurang Lebihnya Satu Minggu Sekitar 66 Hari Jadi Hari Senin Pukul Pukul Sorry Pukul 18 Hari Senin Pukul 18 Bisa Maksimal Untuk Dikumpulkan Begitu Kalvin Dan Teman-teman Terima kasih Bu Ma Bu Untuk Tenggat Pengumpulan Hari Senin Tanggal 17 Atau Tanggal 24 Ya Bu Terima kasih Untuk Tenggat Pengumpulannya Pada Hari Senin Tanggal 17 Atau Tanggal 24 Ya Bu Terima kasih Tanggal Ini ya 17 Atau 18 Ya Teman-teman Ya Bisa Dicek Di Kugus Lasrum Ya 18 18 Pukul 18 Siap Kalau Tenggat Salah Ya Oke Pukul 18 Tanggal 18 Oke Oke Itu Bikinnya itu Semuanya Yang Kemain Aktif Prioritas Dua Kan Bikinnya Semuanya Silahkan Silahkan Setelah Google Meet Ini Cek Dulu Di Google Classroom Sudah Bu Sampaikan Disitu Memilih Salah Satu Resep Minimal Memilih Salah Satu Resep Saja Yang Kalian Praktekkan Bu Saya Mau Bikin Dua Silahkan Tapi Yang Minimal Satu Resep Yang Berjumpul Tiga Boleh Silahkan Oke Teman-teman Ada yang Berjelas lagi Kalau Disitu Boleh Berupa Foto Boleh Berupa Video Kalau Foto Disitu Sudah Ibu Sampaikan Langkah-langkahnya Pertama Harus Disiapkan Bahannya Jedet Misalnya Kalian Menyiapkan Bahan Kalian Foto Lalu Kalian Cantumkan Disitu Lalu Yang Langkah Kedua Apa Proses Mencampur Tadi Kalian Foto Lalu Kalian Deskripsikan Sampai Proses Penyajian Sampai Proses Penyajian Seperti Ini Mungkin Ada Beberapa Penyajian Boleh Nanti Silahkan Boleh Di Foto Nanti Berupa Makanannya Sendiri Lalu Kalian Dalam Foto Sambil Memegang Memegang Karya Kalian Untuk Foto Seperti Ini Misalnya Kalian Pegang Makanan Atau Minuman Yang Kalian Gitu Teman Teman Bu Kalau Fotonya Itu Diedit Bikin Video Boleh Gak Boleh Digabung Di Video Boleh Boleh Kalau Mau Nyampain Ini Harus Dipotong Jadi Tinggal Diedit Terus Boleh 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 Sekali Steven Terima Kasih Oke Setelah Itu Setelah Kalian Berproses Jangan Lupa Menuliskan Atau Mungkin Kalau Berupa Video Refleksinya Kalian Kira-kira Senang Gak Mempraktekan Itu Boleh Minta tolong Untuk Diaktifkan Kameranya Semua Sebelum Ibu Akhiri Makan Siapa yang bertanya Oke Terima kasih Sudah Diaktifkan Ya Ada yang Mau Ditanyakan Lagi Teman-teman Sudah Siap Berkarya Teman-teman Hari ini Atau Mungkin Besok Sudah Siap Maaf Bu Untuk Saat Memfideokan Atau Memfoto Menggunakan Seragam Atau Tidak Ya Bu Terima Kasih Oh Ya Oke Terima Kasih Kesia Memperjelas Lagi Menggunakan Seragam Kesia Seragam Yang Pasti Sesuai Seragam Sekolah Seragam Sekolah Bebas Ya Boleh 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 Terima Kasih Ada yang Mau ditanyakan Lagi Calvin Bisa Diaktifkan Kameranya Lalu Siapa ya Gerardo Rafael Maria Ya Ibu Minta Jempolnya Kedua Jempolnya Kalau misalnya Kalian Sudah Siap Semua Untuk Praktik Minggu Ini Coba Oke Marvel Sudah Siap Belum Marvel Halo Marvel Oke Oke Baik Terima kasih Teman-teman Untuk Pertemuan Kali ini Sudah Cukup Jelas Ya Teman-teman Untuk Pertemuan Berikutnya Ibu Arapkan Semuanya Sudah Praktik Dengan Baik Bisa Belajar Dengan Baik Ibu Cukupan Sampai Disini Untuk Google Meet Setelah Ini Bisa Cek Untuk Classroom Ya Teman-teman Terima kasih Silahkan Boleh Nulis dari Google Jangan lupa Menuliskan Agenda Dan Refleksi Terima kasih Ibu 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 Oke Sama-sama Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Silahkan Live dari Google Meet Ya Teman-teman Ya Sayang Bu Salaknya Nggak bisa Disisi Sama Kita Bu Ini Ke sekolah Nggak boleh Nggak boleh Silahkan Live dari Google Meet Jadi Teman-teman Silahkan Live dari Google Meet Ya Baik Ibu Hai Dem Sangat Bir Min 2 3 2